Yo, Halo Sobat Beddeler, berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke, untuk Sobat Beddeler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu untuk Sobat Beddeler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejlub DPP Fusion 2560, klasik coklat plus manometer secara komplit Mulai dari spesifikasi, uji akurasi, uji power, dan full set lengkap ya, Sobat Beddeler Nah, untuk senapan angin ini menggunakan tipe dual power, yang dimaksud dual power adalah memiliki dua cara pengisian angin Yaitu dengan cara dihentakan di tanah, dan dengan cara dipompa menggunakan hill pump atau pompa scuba Selain memiliki popper yang sangat menarik dan nyaman, senapan angin ini sangat cocok bagi Sobat Beddeler Yang ingin berburu hewan kecil, sedang, maupun besar, seperti biawak, babi, dan sebagainya Dan bagi kalian yang ingin request video lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Nah, jika kalian penasaran, oke seperti biasa, sebelum lanjut ke video berikutnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar senapan angin dari Jaya Air Evil Oke, senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan berdiameter 9 mm Terbuat dari bahan baja yang memiliki 9 alur di dalam larasnya Dan bisa mencapai jangkauan kurang lebih 50-70 meter Laras ini berfungsi sebagai lintasan keluarnya peluru dari senapan Selain itu, tabungnya berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm Yang terbuat dari bahan kuningan yang memiliki keunggulan dari tabung ini adalah Anti karat, anti pecah, dan bisa menampung angin lebih banyak Sehingga bisa sampai 20 kali tembakan di settingan power paling kuat Dan untuk pengisian angin Senapan angin ini menggunakan sistem gejuluk manual atau pompa PCP Dengan tekanan angin mencapai 2000-2500 PSI Senapan angin ini juga dilengkapi dengan visir depan dan visir di bagian belakang Yang bisa di setting sesuai kebutuhan Dengan tingkat keakuratan 20-30 meter Dan untuk uji powernya bisa mencapai 1100 fps Dan untuk chamber senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan model monoblock Dan keunggulan chamber senapan angin ini sangat kokoh, kuat, dan tempat masuknya peluru sangat presisi Sehingga sangat memudahkan saat proses pengisian pelurunya Senapan angin ini juga memakai grandel sistem tarik yang terbuat dari baja pilihan Pada grandel ini juga dilengkapi dengan gigi perseneling yang berfungsi untuk mengatur kekuatan tembakan Senapan angin ini juga dilengkapi dengan monometer yang berfungsi untuk melihat tekanan angin pada tabung senapan Untuk popor ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang bercorak ranting pohon Dan untuk kelebihannya, teksturnya sangat lembut, kuat, kokoh, dan mudah diaplikasikan di segala bentuk Dan yang terakhir, untuk panjang keseluruhan senapan angin ini tanpa aksesoris kurang lebih 100 cm Atau 1 meter dengan berat keseluruhannya, yaitu kisaran 3,5 kg Untuk akurasi senapan angin gejlug DW Fusion 2560 Classic Chocolate Manometer ini Bisa mencapai sasaran efektif dengan jarak 50 hingga 80 meter Untuk senapan angin gejlug 2560 Classic Chocolate ini dengan tekanan 2000 PSI Dapat mencapai jarak tembak 50 meter dan dapat mengenai sasaran dengan tepat Untuk power dari senapan angin, senapan angin gejlug 2560 Classic Chocolate ini Saya uji dengan menggunakan kronometer dengan tekanan angin standar 2500 PSI Dan dengan settingan power maksimal Kecepatan peluru bisa mencapai kisaran 1000 fps Dan untuk yang terakhir, kita akan coba untuk pasang secara full set Untuk full set senapan angin gejlug 2560 Classic Chocolate ini Saya akan memadukan dengan aksesoris lengkap mulai dari bipod Untuk bipod saya akan menggunakan bipod popor M700 Bipod popor M700 ini sangat kokoh dan sangat cocok di segala median Dan juga bisa disetting sesuai kebutuhan Berikutnya yaitu teleskop Untuk teleskop saya akan menggunakan teleskop PSA Black Powder 39x40 EG Teleskop ini dilengkapi dengan nyala lampu pada lensa teleskop yang berfungsi untuk memantau di saat malam hari Selanjutnya laser Untuk lasernya saya akan menggunakan laser scope berwarna merah Laser scope ini memiliki cahaya sangat terang yang berfungsi untuk membantu membidik sasaran di dalam atau di luar ruang gelap Dan untuk yang terakhir saya akan mencoba memasangkannya dengan peredam Untuk peredam saya akan menggunakan peredam bass nil HW100 Peredam satu ini memiliki filter penyaring yang berfungsi untuk meredam suara tembakan hingga 85% Oke sobat berdiri itulah ulasan dari senapan angin-senapan angin kejeluk DPP version 2560 Klasik coklat plus manometer Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung order di adminjaya air rifle Untuk informasi lebih lanjut akan saya tertaruh di kolom deskripsi di video ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari jahe air rifle Oke cukup sekian dari saya Jika ada kurang lebihnya mohon maaf obleh dan salam bediler Sub indo by broth3rmax